Inggris diproyeksikan jatuh ke jurang resesi di tahun depan. Menteri Keuangan Inggris Jeremy Hahn menyebut ekonomi Inggris diperkirakan menyusut 1,4 persen di tahun 2023. Perkiraan Hahn lebih baik daripada perkiraan Office of Budget Responsibility atau OBR. Proyeksi OBR, PDB Inggris menyusut 1,8 persen di tahun depan. Sementara untuk tahun 2024 dan 2025, ekonomi Inggris akan kembali pulih dengan pertumbuhan masing-masing 1,3 persen dan 2,6 persen. Untuk mengembalikan stabilitas keuangan Inggris, Hahn meluncurkan paket penghematan anggaran hingga 55 miliar pound seling atau sekitar 1.023 triliun rupiah. Hahn juga mengumumkan ambang batas tarif pajak penghasilan tertinggi sebesar 45 persen akan diturunkan dari 125 ribu pound seling menjadi 150 ribu pound seling. Sejumlah tunjangan pun ikut dipangkas.